Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan merenungkan bersama-sama tulisan dari pendeta Helen Armada Dalam buku teens for Christ dengan judul tidak akurat dan menggelisahkan Kisah para rasul 17 ayat 1-9 Bersama saya Helen Jayanti kita akan merenungkannya bersama-sama Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa Kita berdoa Tuhan ala Bapak kami, kami cukup syukur buat kasih setia yang boleh terus kami rasakan setiap harinya, setiap detiknya Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan kami Kini kami ingin mendengarkan firman Tuhan supaya kami bisa memahami apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami Jawa kasih Tuhan pimpin kami, amin Yang menjadi pusat permenungan kita adalah dari kisah para rasul 17 ayat 6-7 Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain yaitu Yesus Gawat, Tika dipanggil kepala sekolah Sebagai ketua OSIS, ia pasti berada dalam masalah besar Aku melihat ia duduk tertunduk di ruang itu Kata Lisa kepada teman-temannya Semua teman yang mendengarnya menjadi gelisah Mereka menduga-duga apa yang telah diperbuat Tika sehingga ia berada dalam masalah Dalam kegelisahan mereka memberitahu teman-teman yang lain sehingga makin banyak yang gelisah juga mendengar berita itu Mereka menunggu Tika keluar ruangan untuk menanyainya Tika justru bingung ketika mengetahui bahwa semua temannya menunggu dan ingin mendengar masalahnya Ia berkata tidak ada masalah Kepala sekolah hanya memberitahu bahwa pengurus OSIS mereka telah didaftarkan mengikuti pelatihan leadership bersama sekolah-sekolah lain Pernahkah kamu menerima informasi yang tidak akurat yang membuatmu gelisah? Berita yang tersebar di sekeliling kita tidak semuanya benar dan mudah membuat orang bereaksi Salah satunya menjadi gelisah dan bertindak tanpa berpikir panjang Hal ini juga terjadi di Thessalonika ketika Paulus mengajarkan firman dan banyak orang menjadi percaya Orang-orang Yahudi tidak suka akan hal ini Mereka menyebarkan seberita seolah-olah Paulus dan teman-temannya adalah orang yang sangat berbahaya dan harus ditangkap Mereka bahkan memakai istilah yang melebih-lebihkan Menyebut Paulus dan teman-temannya sebagai orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia Mereka juga mengatakan bahwa Paulus melawan kaisar dengan memberitakan bahwa ada raja yang lain bernama Yesus Orang-orang yang tidak mengerti persoalan ini menjadi gelisah mendengarnya Dins, kita perlu mengetahui sesuatu dengan jelas sebelum menyampaikan atau membagikan informasi Sebab perkataan kita itu dapat menggerakkan orang untuk bereaksi Jika kita tidak tahu, lebih baik katakan tidak tahu Daripada memberikan informasi yang tidak tepat Kiranya melalui perkataan kita dapat selalu membagikan kebenaran dan kasih Tuhan bagi sesama Demikianlah permenungan kita hari ini Mari kita tutup dalam doa Kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur hari ini kami belajar Bahwa kami perlu tegas dalam menunjukkan apa yang benar dan apa yang salah Jika kami tidak tahu, kami perlu bereaksi tidak tahu Jika kami tahu, kami akan bereaksi tahu Dan kiranya dari permasalahan dan pergumulan yang dialami Paulus Boleh kami teladani, boleh kami pelajari Supaya tidak akan terjadi di kemudian hari Kiranya engkau memimpin setiap kami Supaya kami boleh tegung akan firman Tuhan Terima kasih ya Tuhan Amin Terima kasih Tins Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain Tuhan berkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih Terima kasih Terima kasih.